Itu karena pas anniversary-nya kita kan, hari anniversary-nya kita tuh, jadi ya Saya bikin-bikin aja sih sebenarnya Iya, istri sama anak tinggal di rumah, karena kemarin pas nikahannya wabda Saya datang sama istri, terus anak tinggal di rumah, ternyata dia gak happy kalau ditinggal Jadi kayak yaudahlah, bersabar aja, jadi ternyata memang harus salah satu ganti-gantian Kalau temennya saya yang nikah, mungkin saya yang datang Kalau temennya non yang nikah, mungkin non yang datang, gitu aja sih Kemarin keadaan anaknya mana sekarang, udah bisa apa aja nih? Anak saya? Ya, kemarin sih terakhir dia udah bisa salto belakang ya Terus sama dia juga sempat itu belanja ke pasar sendiri Ya saya sih senang ya, dia udah mencoba mandiri sendiri Oke lah, ya oke lah Pakai elm, pakai elm dia, maksud saya ajarin tertib dari awal ya Sen kanan, belok kanan, jangan sampai belok kiri Saya mau mengajarkan dia hal yang baik Bang Ari, boleh banget, mari kayak bikin video romantis buat Indah Bang Ari Iya, itu karena pas anniversary-nya kita kan, hari anniversary-nya kita tuh Jadi ya, saya bikin-bikin aja sih sebenarnya Karena menurut saya hal-hal kayak begitu Cukup untuk menandai momen aja sih Kayak untuk menandai kayak, oh momennya kita ini sampai disini Ya udah ditandain dengan hal-hal kayak gitu aja sih Biar ada yang bisa diingat aja gitu Gimana responnya ke Indah, Mas Dari? Dan itu anniversary-nya keberapa sih? Itu sebenarnya saya sama Indah itu kan dekat dari tahun 2017 ya Jadi sudah sekitar jalan 6 tahun ya, sampai sekarang Kalau nikahnya sih 2 tahun Nikah 2 tahun, dekatnya sih tapi 4 tahun Jadi ya udah 6 tahun lah cukup Bang Ari, ini banyak yang bilang kalau Bang Ari, ternyata suami yang sangat romantis dengan istri ini Banyak banget itu, seperti apa sih mungkin, Bang Gabi itu? Ya, kalau saya sih manusiawi aja lah ya Maksudnya itu manusia biasa aja Kadang-kadang memang kita menunjukkan hal-hal yang manis di depan kamera Tapi kan juga kadang-kadang kita ribut-ribut kecil juga pasti di belakang lah ya Sebenarnya manusiawi lah Kita tidak 24 jam seperti itu Pasti ada momen-momen juga di mana kita nggak jujur satu sama lain Tapi ya tetap namanya rumah tangga kan Perjalanannya memang seperti itu ya Di jalanin aja Cuma sih saya senang sih Kalau misalnya orang-orang di luar sana bisa melihat sisi itu juga Karena saya merasa sih Zaman sekarang ini kan Ada banyak kepahitan ya Yang dibagikan di sosial media Masalah, problem, mulu Jadi kalau ada bagian dari kehidupan saya Yang mungkin energinya cukup positif Ya menurut saya sih tidak masalah dibagikan juga lah sekali-sekali ya Pak Arie, suaranya salah satu video kan melihatkan Kak Indah sendiri sukanya makan daun kelor Jadi salah satu video itu benar nggak sih kesehariannya seperti itu? Betul, Indah itu orang paling sederhana sekali Makanya saya cocok sama dia Karena dia kebiasaan kami juga cukup banyak yang sama Dia kan juga lahir masa kecilnya Dia juga di Makassar kan Saya juga di Buton Jadi kita sebenarnya sih masih sama-sama orang Sulawesi juga Jadi banyak kebiasaan yang persis gitu Dan makanan-makanan kesukaan kita ya memang yang seperti itu Yang sederhana-sederhana makanan remahan lah Apalagi daun kelor tuh Itu memang kita sangat berburu daun kelor tuh Sampai ke Depok tuh kita nyari-nyari daun kelor Alhamdulillahnya tuh ada keluarga yang di Depok ya Jadi susah yang dikirimin daun kelor Berarti untuk makanan kesukaan gak indah sendiri itu repot-repot ya? Enggak, gak terlalu repot ya, mah Tapi itu sebenarnya agak repot Karena daun kelor tuh gak dijual di pasar kan Soalaya tuh susah mencari daun kelor biasanya Jadi emang harus nemu yang nanam gitu Ya terus banyak petizen yang bilang nih Kalau Kak Indah tuh cantiknya alami Nah tanggapan abang sebagai suami seperti apa? Ya kalau dia sih memang cukup natural ya Memang gak terlalu banyak neko-neko juga Karena ya mungkin juga perawatan tetap ada lah menurut saya Perawatan pasti adalah wanita siapapun itu juga Dan itu normal banget Kalau mereka merasa lebih baik-baik saja dengan perawatan yang mereka jalani Normal banget Dan kalau misalnya netizen melihat Nona terlihat mungkin cukup natural ya Saya sih Alhamdulillah aja gitu Tapi kalau mau dibilang ada perawatan Ada juga perawatan Nah lumah abang Bang kan gua udah bilang gua mau nih teman-teman Kesitu lagi kesitu lagi Bang jangan kesitu bang Nah Alhamdulillah Wah bang tuh Ini apa Abang menanyakan sesuatu yang abang udah tau jawabannya Kan abang wawancara kiri kanan nih ya Nggak sama saya aja Udah wawancara kesana kan Ya udah tau lah Saya harus memberikan jawaban Terima kasih sama teman-teman ya Mohon maaf nih kalau ada yang kurang-kurang Saya tuh lebih senang kalau kita ketemu-ketemu begini saja Kalau kemarin tuh ada rame-rame sedikit juga Saya sebenarnya tidak mau rame-rame Cuma karena mungkin teman-teman juga Apa ya Simpati juga kayak Karena masih ada anak kecil mungkin kasihan ya Teman-teman jangan marah-marah sama saya ya Oke Masih kurang Ormata-mata Terima kasih Terima kasih Terima kasih.